Intro Kembali lagi di Ngopi Dara Pampampamp, jalannya lurus kayak gini bisa gak kakinya di silang-silang gitu? Gak bisa, ini pahasnya aja udah gak rapet Oh gak bisa ya emang gak bisa, yaudah sorry ya guys Gak bisa Eh Mas Yadi sekarang kita mau challenge dong Kasih tantangan lagi yang lain Gak tau, mau maafin Challenge tantangan, pokoknya Mas Yadi harus cari pengunjung cewek disini Ih dia cepet itu bakalo cari cewek Belum tentu orangnya kalo mau mau muntah mana gimana Tapi udah gitu terus dikasih pantun Jadi, jadi gak deketin cewek pake pantun Oh ngerayu cewek dengan pantun Iya Oke bisa ya Kas, dimulai dari kapan? Dimulai dari sekarang Kura-kura gak bisa lagi See you Oh jadi dimulai yang memang baju-baju ungu Iya Pantun ini putih pantun Ini ada ungunnya Oh ini Ini sekarang coba Sekarang kita akan mulai dari Mas Yadi akan ngerayu Mbak, Mbak siapa? Mbak jaitun Mbak jaitun Mbak jaitun Mbak jaitun dengan pantun Saya tau nama panjang ini siapa? Minyak jaitun Wih Mulai Jemur batik di atas papan Ambil benang di dalam peti Kamu cantik aku tampan kayak Anang sama Asan Bagus Bagus Oke Udah gak usah ya Oh Sebenernya kutu Antara sayang sama jadi herdu ya Iya, iya Oke sekarang yang satu lagi Biasa Hujan rintik Makannya sama tukang yang didorongan Iya Aku ganteng kamu cantik Tapi kok di sebelahnya ada sapi gelondongan Ya Oke sekarang kita bakalan tanya sama Mbak-Mbaknya Kira-kira tadi nilainya berapa? Dari 1 sampai 10 nilai tadi ngerayu Mbak berapa? Nilai berapa ke dia? 6 6 Pas-pasan ya Nek ya Eh bentar Bininya nelfon Bininya nelfon kan Oh ini alarm Oh alarm udah harus pulang biasa emang Oke dia 6 Kayaknya pas-pasan Oke kalau menurut Mbak tadi barusan Kasih nilai berapa Mbak? Tujuh sama Karena ada sapi gelondongan Karena ada sapi gelondongannya Oke Itu bobo gue soalnya Terima kasih Mbak Makasih Mbak berdua Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Nanti abis ini acara Nanti izin sama suaminya Hei 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 Waktu itu kan Mas Adi kan gak sekurus ini ya Hei hei Eh Kok bukan disini Enak banget ya mebel Waktu itu kan Mas Adi bukan sekurus kayak gini Kok sekarang kurus banget diet ya Memang Apalagi irit aja di rumah Jangan dibilang Irit lah itu terlalu penembang Jadi gimana? Jadi terlalu jujur Saya lagi kurangin makan memang Oh Karena pengeluaran lagi gede ya Bukan Jadi makanan orang lain Saya kurang-kurang Oh diambil bawa pulang Diambil bawa pulang Diambil bawa pulang Tapi kok bisa jadi kurus gini Itu dietnya gimana Enggak sih Enggak terlalu yang Keras banget kerjanya Temen tiap hari Jogging aja Oh tiap hari ada lagi Lari pagi Lari pagi Abis seolah subuh jogging Ambil bawa pipi Oh maling dong itu namanya Jadi Lebih kemaling Kalorinya cepet termakan Ya Ya ambil dikejar-kejar ya Lucu juga di si Mas Adi Oke Mas Yadidi sebelum kita penutupan Kita mau tanya dulu Harapan Mas Yadidi tahun ini apa? Ya Selamanya Pengen jadi tetep seorang komedian Komedian Yang Apa tetep dikenal orang Sebagai seorang komedian Yang Predikatnya Ya baik-baik saja lah di mata Terus udah gitu harapan untuk keluarga juga dong Sekalian Keluarga kecil Mudah-mudahan Anak-anak saya Bisa Apa namanya Tumuh Sukses nantinya Amin Semoga sukses Dan yang pasti Akan bahagia dunia dan Aduh Amin Senang ya Terima kasih Mas Yadidi sebelum aku Thank you juga Pampa Thank you Mas Yadidi Biasanya ada Hadiah Apkan Aduh oke temen ngopi Sampai ketemu lagi besok ya Karena ini sekarang udah mulai-mulai minta duit Terhadap repetit Sampai ketemu lagi besok Thank you Bye Sampai